Intro Sepanjang 10 pejabat di Selon 2 dalam pemerintahan Bupati Royko Oktavio Doring dan Wakil Bupati Robidono Kambi diambil supah janji Sebagai pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Minas pada hari Jumat 4 Februari 2022 Pelantikan ini dihadiri Sekda Minasa Fritzmuntu, Forkopimina Minasa yang diawali pembacaan surat keputusan Bupati Oleh Kepala Badan Kepegayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dr. Randes Mo di Pengerapan MAP Dalam proses pengambilan sumpah janji dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pertama, Dr. Randes Reviva Maringka Didefinitifkan sebagai asisten pemerintah dan kesejahteraan rakyat Dr. Randes Warno menjabat sebagai Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dr. Maya Rambitan MKS yang sebelumnya menjabat Kadis Kesehatan berpindah sebagai Kadis Sosial Sementara John Kapo ditempatkan sebagai staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Jeffrey Sumena Sayo berpindah tempat ke Kadis Tenaga Kerja Di Ibu Bukara Kepala Dinas Pangan, Dr. Randes Teddy Sumual menjabat sebagai staf ahli bidang hukum Dr. Randes Teddy Tembelaka dari staf ahli kali ini dipercayakan menjabat sebagai Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Dr. Randes Jyori Gumancing menjabat sebagai Kadis Perindustrian dan Perdagangan Dr. Arudi Tangkera yang sebelumnya menjabat Kadis Tenaga Kerja kali ini dipercayakan sebagai Kadis Pemuda dan Olahraga Wakil Bupati Usai Melantik 10 Pejabat S2 mengucapkan selamat atas dilantiknya Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minasa Mutasi Jabatan dilakukan pada beberapa Jabatan Strategis yang penting untuk dilakukan akselerasi dan penguatan pada sektor prioritas antara lain pelayanan publik, ketenaga kerjaan, sosial, ekonomi, kesehatan, dan administrasi Selaku pendapat pembinaan kepegawaian, ketenaga kerjaan, sosial, ekonomi, kesehatan, dan administrasi Selaku pendapat pembinaan kepegawaian, ketika saya mempunyai kemenangan untuk menetapkan pengangkatan pembinaan dan pemerintahan pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah Selain yang bergantuan peraturan perundang-perundangan Meskipun kemikian, saya tetap melakukan pertimbangan yang berdasarkan pada optimitas Kepangkatan kompetensi, kinerja, dan pengalaman tanpa membedakan Jendek suku agama, ras, dan jolongan yang tentunya sejalan dengan tim penilai kerja kepegawaian Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa proses kelanjutan keputusan dalam pembinaan manajemen dan karir pegawai sepenuhnya menjadi menghancur pada peraturan perundang-perundangan Jendela Pengambilan sumpah dan perundangan jabatan ini dimaksudkan untuk menilai lanjutkan Hasil evaluasi kinerja, menilai kualifikasi, tes perpensi, dan budi, kesesuaian Jogfit, yang telah diikuti oleh beberapa pejarat pembinaan dini pada bulan yang mali yang lalu Dan telah mendapat persetujuan dari Komisi Aparator Situ Negara Bapak Ibu, saya ingin hadirin yang membagi ya Pemerintah Kabupaten Minasa telah memberikan kepercayaan kepada saudara-saudara untuk mengembangkan amanah dan tanggung jawab masing-masing Saya percaya akan kemampuan dan kapasitas yang saudara memiliki di samping terpenuhinya kriteria potensi profesionalisme, komitmen, serta integritas yang tinggi terhadap tugas yang saudara delankan selama ini Dengan adanya perlantikan ini Saya harap akan bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi Saya ingin berharap saudara yang melantik saat ini dapat menghasilkan ide dan inovasi guna mengunjukkan pembangunan di segala bidang untuk kemajuan Kabupaten Minasa yang terjadi Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati menyerahkan SK pelaksana tugas diantaranya Dr. Anasri Gujomarika, PLT Kadis Kesehatan Tomi Huwungan, PLT Kadis Pendidikan Sulca Penemunan, PLT Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sebelumnya, Wakil Bupati juga menyerahkan SK Pensiun dan manfaat tabungan hari tua kepada 3 PNS yang memasuki purna tugas Dari Tonadu Minasa, Tim Sulujus TV, Christian Tangkere melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!